selamat menikmati 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 Oke, kita perpanjang ini tulisannya Habis 12, 14, kemudian 16, 18, 20, 22, dan seterusnya Nah, dan seterusnya ini diperpanjang Oke, ini adalah kelipatan 2, dan seterusnya Ini angkanya digeser Oke, kemudian angka kelipatan 5 Nah, angka kelipatan 5 Kita buat warnanya itu yang berbeda, yang biru Kelipatan 5 berarti mulainya dari 5 Itu berapa? 5 Kemudian Tambah 5 lagi Tambah 5 lagi 5 Kemudian 10 15 Berapa lagi? 20 25 Tambah 5 lagi 30 Dan seterusnya Nah, inilah kelipatan dari angka 5 Nah, kemudian Jadi, kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 5 Nah, persekutuan itu yang samanya Nah, dari 2 dan 5 kita lihat saja Mana yang sama? Maka yang sama itu adalah angka berapa ini? Angka 10 Ya, angka 10 Selain angka 10, angka berapa lagi? Itu angka 15 Nggak ada Nah, adanya angka 20 Nah, setelah angka 20 ada berapa lagi? Nah, seharusnya kalau ini diteruskan 22 24 26 28 30 Nanti sebenarnya ada satu angka lagi Ya, yaitu 30 Nah, inilah persekutuan dari Persekutuan kelipatan dari angka 2 dan 5 Nah, kemudian Kalau ditanya berapa KPK-nya Kelipatan persekutuan terkecil dari angka ini Nah, yaitu adalah angka 10 Gitu ya Nah, ini adalah contoh latihannya Baik Supaya lebih memahaminya Coba kita lihat Contoh selanjutnya Nah, contoh selanjutnya Kita lihat ke bawah Nah, ini ada persekutuan 5 Nah, ini nih Ada persekutuan Contohnya itu adalah 5 dan 7 Nah, satu soal lagi aja Nah, misalnya Nah, ini Persekutuan 5 Nah, kayak tadi ya Persekutuan 5 Bapak buat perkecil angkanya Nah, ini ada persekutuan 5 Nah, persekutuan 5 Nah, akan mulainya dari angka 5 Nah, jadi 5 Kemudian berapa lagi? 5 10 15 Tambah 5 lagi 20 Tambah 5 lagi 25 Tambah 5 lagi 30 Tambah 5 lagi 35 Tambah 5 lagi Berapa? Berapa? Kita buat tulisannya perpanjang aja Pirenak 40 Kemudian tambah 5 lagi 45 Tambah 5 lagi 50 Tambah 5 Tambah 5 lagi 55 Tambah 5 lagi 60 Dan seterusnya Oke, itulah kelipatan dari angka 5 Nah, sekarang Kita Buat bagaimana kelipatan dari angka 7 Nah, kelipatan dari angka 7 Nah, pelipatan dari angka 7 Awalnya berarti dari 7 Jadi 7 Tambah 7 Tambah 7 Tambah 7, tambah 7 gitu ya 7 Berapa lagi? 14 21 28 Berapa lagi? 35 Tambah 7 lagi Berapa? 42 49 Tambah 7 lagi Berarti 5 6 Tambah 7 lagi 6 3 Dan seterusnya Nah, sehingga Nah, kita bisa mengetahui Berapa kelipatan persekutuan dari 5 dan 7 Dari angka-angka ini Itu yang sama adalah Angka Ya, angka 35 Nah, ini yang sama Jadi, kelipatan persekutuan dari 5 dan 7 Ini salah satunya itu adalah Yaitu 35 Nah, sekaligus 35 ini adalah Persekutuan terkecil dari angka 5 dan 7 Jadi, 35 juga sekaligus nilai dari KPK dari angka 5 dan 7 Nah, gitu ya Jadi, inilah beberapa contoh soal persekutuan dari kelipatan Sekaligus, kamu bisa memahami bagaimana mencari KPK Untuk soal-soal yang di atas Tentu Kamu bisa mengerjakannya dengan cara yang sama ya Jadi, bagian F, bagian E, bagian D, bagian C, bagian B Kamu bisa mengerjakannya Baik Demikian untuk latihan persekutuan kelipatan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!